Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua kembali lagi di channel Rini Labib Nah hari ini aku mau mencoba bikin Pentol yang biasa jajanan anak HD ya Nah ini aku kemas untuk di freezer ya Oke ini dia bahan-bahannya Nah disini ada 750 gram daging ayam Yang sudah ditimbang tanpa tulang dan tanpa kulit ya Ini ada 250 gram tetelan Dan ada 5 siung bawang putih Ini yang tanpa digoreng Dan ini ada 5 siung juga bawang putih yang digoreng Dan ada 5 siung bawang merah yang digoreng Kemudian disini ada kaldu sapi Ini 1,5 bungkus Dan ini ada lada bubuk juga 1 bungkus Kemudian ini pakai micin 1 sendok teh Kalau nggak suka bisa diganti gula pasir Kemudian ada 1,5 sendok makan Garam dan ini 1 bungkus Apa namanya Agar-agar ya Nah ini aku pakai Untuk agar-agarnya Seperti ini ya Yang tanpa rasa yang plain Oke kemudian ditambahkan Dengan 1 sendok makan Kecap manis Dan ini aku pakai Air es Atau disini juga pakai Terigu seperempat Dan 750 Ini tepung tapioca Yang sagu tani Atau pak tani ya Oke kita langsung aja Mau haluskan Untuk daging ayamnya Ini kita akan masukkan Daging ayamnya dulu ya Kita separuh dulu Tapi ini kayaknya Muat deh ya Muat banyak Ini semuanya kayaknya Muat deh Kecuali pakai Chopper yang Kecil ya Nah ini kita masukkan juga Untuk bawang-bawangnya Kita masukkan Semuanya aja Oh iya Apa kabarnya nih teman-teman Online ku Semoga hari ini Baik-baik saja Tidak kekurangan suatu apapun Jangan lupa bahagia Dan selalu bersyukur ya Dan mudah-mudahan Hari ini kita diberikan Kekuatan untuk Bisa berpuasa lagi ya Lanjut Ini untuk bumbu-bumbu Seperti garam Kaldu bubuk Kemudian lada Micin Dan juga agar-agarnya Kita masukkan semuanya Oh iya Kenapa Aku pakai agar-agar Karena aku gak punya Pengenyal Seperti STTP ya Kalau teman-teman Punya pengenyal Seperti STTP Boleh pakai Itu Satu sendok teh aja Nah ini Kita masukkan lagi Daging ayamnya Pokoknya semuanya Kita masukkan ya Nah di bulan Romadun ini Semua bahan-bahan Pada naik ya Termasuk ini Tetelannya pun Ini Seper 4 kilo Aku beli Harga 30 ribu Wow banget ya Menurut aku Karena aku jarang banget Untuk beli Daging Sapi Apalagi ini Tetelannya Biasanya tetelan itu Harganya Jauh lebih murah Daripada Daging sapinya Oke ini Kita masukkan Kecap manisnya Kenapa pakai Kecap manis Karena Ini kan Baso pentolnya Ini kan Kebanyakan pakai Daging ayam ya Kalau daging ayam itu Nanti kalau direbus Hasilnya akan Pucat Akan putih ya Jadi Fungsinya dari Kecap Itu Untuk Supaya Apa namanya Biar warnanya itu Jauh lebih cantik Seperti daging sapi Dan ini Aku tambahkan Satu butir telur ya Aku kelupaan Tadi di awal Enggak Enggak ada Telurnya Oke Kita masukkan Aja Es batunya Ini aku Masukkan 250 ml Dulu ya Nanti Kalau kurang Aku tambahkan Air esnya Nah Kemudian Ini akan Kita blender Aja Sampai Tekstur Yang diinginkan Oke Ini setelah Dicoper Kita akan Lihat Teksturnya Nah Karena ini Campur Dengan Tetelan Jadi Masih ada Serat-seratnya Seperti ini Yang gak apa-apa Biar nanti Teksturnya itu Rada-rada Berserat Seperti Daging Atau Bakso Pentol Sapi Ini wangi Banget Nah Ini akan Kita Campur Nanti Biar Nah ini Koret-koretin Dulu Sayang ya Nanti Ini Diaduk Kita Campur Bersama Bisa Diaduk Pakai Ini kayak Apa yang Centong Kayak gini Bisa Atau Kalau Teman-teman Pegel Bisa juga Dimixer Pakai yang Spiral Itu ya Nah ini Karena Airnya Kurang Jadi aku Tambahkan Airnya Ini pakai Air es Nah Kalau Teksturnya Sudah Seperti Ini Ini sudah Cukup Ya Nggak Boleh Ditambahin Air Lagi Pokoknya Adonannya Itu Jangan Terlalu Encer Atau Masih Kaku Seperti Ini Seperti Adonan Pentol Pada Umumnya Nah Kalau Sudah Seperti Ini Sudah Tercampur Sampai Kedasar Baskom Ini Nah Kita Sudah Bisa Untuk Membentuk Ya Nah Ini Sudah Benar-benar Tercampur Rata Ini Aku Hanya Ngaduk Pake Centong Nasi Aja Oke Ini Sudah Panas Dan Ini Aku Mau Cetak Pake Tangan Aja Dan Tuh Lihat Aku Nggak Punya Kuku Kuku Ya Jadi Ini Aman Ya Aku Pakai Tangan Aja Nggak Pakai Sarung Tangan Kalau Teman-teman Misalnya Jorok Boleh Pakai Sarung Tangan Silahkan Tapi Menurut Aku Ribet Nah Yang Penting Cuci Tangannya Berkali-kali Nah Seperti Ini Aku Pake Sendok Teh Bukan Sendok Makan Jadi Hasilnya Itu Kecil Ini Walaupun Pertama Kita Cemplungin Seperti Ini Kecil Tapi Hasilnya Nanti Dia Akan Lebih Besar Jadi Masih Lumayan Besar Untuk Dijual 500an Ini Bisa Dijual 500an Dan Hasil Pentolnya Ini Setelah Aku Hitung Jadi 265 Butir Atau Pici Si Butir Nah Kita Bikin-bikin Seperti Ini Aku Sengaja Ukurannya Semuanya Sama Yang Gak Ada Yang Besar Oke Kemudian Ini Kita Apa Sih Ini Sisir Bawahnya Biar Nanti Cepat Mengapung Kita Masak Hingga Baso Pentolnya Ini Mengapung Nah Ini Aku Bikin Bakso Pentol Itu Karena Anak Aku Suka Jajan Kalau Pulang Sekolah Itu Lagi-lagi Bawa Pentol Lagi-lagi Bawa Pentol Bakso Jadi Aku Coba Bikin Sendiri Nah Nanti Nanti Aku Mau Kemas Aja Mau Di Freezer Aja Mau Disetok Biar Putriku Kalau Mau Bisa Aku Panasin Lagi Atau Bisa Aku Kukus Untuk Menghangatkannya Nah Ini Seperti ini Aja Nih Nunggu Sampai Mengapung Ya Nah Ini Juga Cocok Banget Dicocol Pakai Saos Yang Dicampur Tomat Aja Itu Versi Praktisnya Sambelnya Atau Mau Dibikin Apa Sambel Kacang Juga Boleh Ya Nah Ini Sudah Mendidih Airnya Sudah Pada Mengapung Kita Ambilin Ya Kita Angkat Angkatin Maksudnya Ya Nah Ini Dia Tuh Hasilnya Ternyata Gede Ya Walaupun Ini Tidak Pakai Baking Powder Apalagi Kalau Pakai Baking Powder Itu Jauh Lebih Besar Hasilnya Ya Nah Ini Aku Modalnya Itu Habis Berapa Ya Sebentar Aku Mau Lihat Dulu Hitung 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 Nah Untuk Modalnya Ini Habis 90.000 Ya Kalau Teman Teman Mau Dijual Itu Nanti Aku Akan Tulis Hitung 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 Jadi 265 Butir Itu Kira Kira Ini Kalau Dijual Kita Akan Dapat Keuntungan 45.000 Nah Oke Karena Ini Buat Stok Di Rumah Jadi Aku Mau Press Seperti Ini Aja Aku Mau Vakum Aja Biar Ada Awet Ya Nah Ini Mungkin Kalau Awet Awet Sekitar Satu Mingguan Ya Tapi Namanya Juga Buat Cemilan Di Rumah Biasanya Nggak Sampai Seminggu Sudah Ludes Nah Kita Vakum Seperti Ini Aja Kalau Ide Jualan Juga Boleh Bisa Seperti Ini Nanti Pas Kalau Mau Ada Yang Beli Tinggal Kita Kasih Saus Nya Itu Ngedadak Aja Ya Nggak Perlu Kita Masukin Juga Saus Nya Kedalam Plastik Ini Ini Cukup Pentolannya Aja Menurut Aku Tapi Itu Suka Metode Penjualan Masing Masing Aja Biasanya Ada Yang Langsung Masuk Saus Sambalnya Juga Tapi Aku Lebih Praktis Seperti Ini Menurut Aku Nah Ini Untuk Plastiknya Ini Ukuran 17x25 Dan Terlihat Kesedot Udaranya Atau Kebuang Dan Ini Di Tulisan Tadi Keuntungan Itu Rp42.000 Tapi Kenapa Aku Ngomong Bisa Dapat Rp45.000 Itu Karena Sebenarnya Ini Hasilnya Lebih dari 265 Butir Karena Sudah Aku Cicip Cicip Sama Anakku Pas Ini Nge Review Pas Buka Puasa Jadi Aku Bikin Itu Selesai Bikin Itu Sekitar Jam 4 Kemudian Ini Aku Dinginkan Dulu Atau Aku Masukin Ke Kulkas Dulu Ya Makanya Dilihat Di Pentolnya Ini Seperti Masih Ngembun Panas Padahal Ini Bukan Ngembun Panas Ini Ngembun Karena Keluar Dari Kulkas Ya Ini Bukan Karena Masih Panas Langsung Divakum Ini Harus Dingin Bener Bener Dingin Ya Kalau Mau Divakum Nah Ini Dia Teman Teman Hasilnya Hasil Ngoprek Aku Di Dapur Ya Coba Bikin Pentol Untuk Cemilan Anak Aku Di Rumah Ini Juga Bisa Dijadikan Ide Jualan Kalau Bunda Atau Teman Teman Semuanya Mau Berkreasi Untuk Cari Tambahan Dan Ternyata Setelah Aku Upload Ke Sosial Media Dari Hasil Coba Coba Ternyata Bisa Menghasilkan Uang Ya Banyak Yang Request Mau Dibuatin Lagi Dan Ini Adalah Saus Praktis Menurut Aku Ini Ada Saus Pedas 4 Sendok Makan Kemudian Saus Tomat 3 Sendok Makan Dan Ini Akan Ditambahkan Dengan Air Panas Ya Ini Aku Mau Campur Aja Pake Air Panas Sebanyak 5 Sendok Makan Ini Untuk Saus Praktis Ini Enak Banget Sausnya Meskipun Gak Dipakein Penyedap Lagi Karena Ini Sudah Cukup Rasanya Ini Aku Pake Saus Delmonte Nah Ini Aduk Aduk Hingga Tercampur Lata Ini Juga Bisa Dipakein Bumbu Kacang Pentolan Ini Pentolan Yang Aku Jual 500 Rep Perak Perak Apa Rupiah Oke Bunda Bunda Dan Teman Teman Semuanya Semoga Video Hari Ini Bermanfaat Dan Semoga Juga Menginspirasi Siapa Tau Habis Ini Ada Teman Teman Juga Yang Mau Mencoba Usaha Baru Seperti Aku Oke Sekian Dulu Video Hari Ini Semoga Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Dari Awal Hingga Akhir Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Di Share Terima Terima kasih Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Besok hmm